Musik Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Rizka Agustin menyampaikan bahwa perlunya adanya peran serta dari pemuda di Kalimantan Tengah karena saat ini wilayah Ibu Kota Nusantara atau IKN telah berada di Kalimantan. Karena nantinya Pulau Kalimantan akan menjadi ibu kota negara Indonesia, tentunya dari segi pembangunan wilayah-wilayah lain seperti Provinsi Kalimantan Tengah akan menjadi perhatian, tersebut ia sampaikan saat diwawancarai oleh sejumlah awak media, pada Senin 28 Oktober 2024. Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya akan memerlukan sumber daya manusia atau SDM yang andal dan punya daya saing di masa yang akan datang. Oleh karena itu, para pemuda di Kalimantan Tengah saat ini khususnya diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan kemampuan serta pengalamannya sebagai bekal untuk pembangunan daerah. Harapan ke depan, ide-ide dari pemuda-pemuda di Kalimantan Tengah ini sangat kita butuhkan untuk kemajuan Provinsi Kalimantan Tengah. Apalagi, seperti yang kita tahu, sudah diimumkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan pemindahan ibu kota negara. Sangat berpengaruh bagi kita, terutama kita yang di Provinsi Kalimantan Tengah karena satu kesatuan, satu jalur dengan ibu kota pemerintahan, IKN ini menjadi salah satu motivasi buat kita, salah satu pemuda-pemuda di Kalimantan Tengah untuk bisa lebih memajukan Kalimantan Tengah. Terima kasih telah menonton!